Di sekolah ini bukan hanya mementingkan bahwa anak ini harus bisa, harus dipaksakan pelajaran-pelajarannya mereka harus bisa gitu. Tidak seperti itu, tetapi ternyata yang paling penting itu adalah pembentukan karakter. Dan memang itu, ya kita itu juga di rumah sebenarnya memang seperti itu. Kita tuh tidak pernah harus memaksakan anak kita bahwa kalian harus dapat nilai seperti ini, kalian harus dapat jualan seperti ini, karena menurut kita itu sebenarnya bukan nomor satu. Banyak hal yang saya dapat lihat terhadap perkembangan kedua anak saya, Yaitu salah satunya, pertama kakak yang agak keras, kemudian sudah bisa lebih terarah, kemudian lebih banyak bersabar, lebih banyak mendengarkan arahan dari orang tua, kemudian begitu pula adiknya, lebih percaya diri, lebih kreatifitasnya lebih tinggi. Jadi harapan kami pada anak-anak terus bisa mengembangkan karakter yang positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan harapan kami kepada sekolah, terus tanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak, sehingga bisa menjadi karakter yang bagus untuk masa depan. Kita juga melihat kan banyak orang yang pintar, tapi karakternya tidak baik ya, kita juga berharap karena kita tidak seperti itu. Tetapi keduanya baik dari segi akademik dan karakter berjalan seimbang. List number satunya tuh SD harapan bangsa gitu ya. Jadi mereka menceritakan bahwa selain good akademik, juga karakter juga bagus gitu ya.